Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Kali ini judul kita adalah Awas Barang Curian Kenapa saya perlu membahas ini Karena terkadang Barang yang kita beli itu Tidak resmi atau curian Contohnya Ketika tadi malam itu Saya ditawari jam 2 malam Itu ada yang menawari Saya untuk mengambil Rosokan Yaitu rosokan kabel aluminium Kebetulan di dekat saya itu ada Biro teknik listrik Tapi ada oknum Yang Mau menjual kabel aluminium Padahal jam 2 malam Itu mau meminjam mobil Untuk mengangkut kabel Yang sudah ia sisihkan sebelumnya Terus terang Saya tidak berani gitu saja Saya menolaknya untuk Menerima kabel aluminium tersebut Karena Pasti bagaimana nanti Kata tetangga Malam-malam kok membeli Rosokan Saya dikira sebagai penadah nanti Ya toh Jadi kadang-kadang Kita harus berhati-hati Terhadap Orang yang Sudah dikenal pun kadang Bisa saja dia menjebak kita Walaupun dia niatnya memang menjual Tapi Dia Sebetulnya Secara tidak langsung itu Menjebak kita Bagaimana nanti Kalau yang mempunyai barang Yang dicuri itu Ternyata menuntut Kemudian lapor polisi Wah Bisa berabi kita Ya toh Ada beberapa Pengalaman yang Dialami oleh teman saya Yang mengalami hal-hal Yang tidak menginakkan Ketika membeli Barang yang tidak resmi Atau barang curian Seperti itu Teman saya Didenda 3 juta Karena membeli Barang curian Ternyata Barang itu Bermasalah Teman saya lagi Bakul rosak juga Di dekat sini Ada yang membeli Aki curian Malam-malam Dan jam 2 Berkali-kali Bertonton Akhirnya Terungkap juga Terkena Penggerbekan Terus akhirnya Mendekam Di penjara Bakul saya Bakul besi Dan logam saya Terkena denda 25 juta Ya pasti ni Karena Untuk damai Mesti ni Untuk Pokoknya Asal beres Kena 25 juta Bakul saya Yang satu lagi Puluhan juta Menerima Barang hasil Penggelapan Terus Barangnya Diambil oleh Polisi Kemudian Uangnya Tidak kembali Harus Membayar Uang lagi Untuk Mendamaikan Akhirnya kan Jendus Berkali-kali Pokoknya Kita harus Hati-hati Dalam Membeli Barang Rosok Ini Karena Rosok Ini Tidak Mudah Dalam Mendeteksi Apakah ini Barang Resmi Atau Tidak Pokoknya Banyak Orang Yang Berlalu Lalang Ke Tempat Kita Jadi Intinya Kita harus Berhati-hati Terhadap Orang Yang Kita Kenal Maupun Tidak Kita Kenal Kalau Gelagatnya Mencurigakan Kita Tolak Gitu Saja Kalau Hati kita Tidak Marem Dalam Menerima Barang Tersebut Lebih Baik Kita Tolak Saja Kemudian Barangnya Itu Apakah Lazim Atau Tidak Asal Usulnya Dari Mana Harus Kita Ketahui Juga Kan Barangnya Biasanya Ini Barang Yang Biasa Atau Luar Biasa Kan Ya Bisa Kita Deteksi Lebih Dini Oh Besi Besi Modeling Ini Lazim Asalnya Sengkong Ngenti Terus Ini Kabel Gede Gede Ini Asalnya Sengkong Ngenti Terus Nyang Ngenti Kan Perlu Kita Deteksi Terus Waktu Juga Kalau Waktunya Tidak Lazim Misalnya Jam 1 Atau Jam 2 Malam Kok Jual Rosok Itu Bisa Kita Katakan Itu Pasti Barang Tidak Resmi Ya Kemudian Tempat Pengambilan Misalnya Kita Disuruh Mengambil Ke Tempat Tertentu Yang mana Tempat Tersebut Merupakan Tempat Gudang Misalnya Atau Tempat Penyimpanan Rosokan Tapi Waktunya Tidak Lazim Yang menjual Juga Oknum Itu Pasti Barang Tidak Resmi Alias Curian Intinya Teman Teman Lebih Baik Kita Mendapatkan Barang Yang Murah Murah Barang Yang Enteng Enteng Tapi Nyaman Di hati Daripada Kita Mendapatkan Barang Yang Tidak Resmi Lebih Baik Kita Tidak Mendapatkan Rosokan Daripada Mendapatkan Rosokan Tapi Hidup Kita Tidak Tenang Ada Ketakutan Yang Menyelimuti Hati Kita Intinya Seperti Itu Untuk Saya Sendiri Pernah Mengalami Kejadian Menerima Barang Curian Seperti Itu Ganti Rugi Kabel Tembaga Rp350.000 Pernah Ternyata Barang Curian Dipotong Potong Ganti Rugi Rp350.000 Menerima Barang Yang Ternyata Bukan Peruntukannya Akhirnya Ganti Rugi Rugi Rp1.000.000 Lebih Jendus Baiklah Teman-teman Sedikit Cerita Tentang Pentingnya Kita Harus Berhati-hati Terhadap Barang Curian Karena Demi Keamanan Dan Kenyamanan Hidup Kita Dan Serta Keberkahan Tentunya Terima Kasih Telah Menonton Channel Mas Dian Rasuah Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cari Rasuah Kadang Dapat Sedikit Kadang Dapat Banyak Semua Harus Disyukuri Dengan Bersyukur InsyaAllah Akan Dicukupkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aburan Serta selamat menikmati